hai oke teman-teman jadi ini kacangnya kan udah enggak ada apa buahnya ya Nah terus sekarang kita bongkar nah ini teman-teman sekarang saya mau menanam bayam ya bayam sama sayur ini setelah 30 menit sudah matang ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini kacangnya kan udah enggak ada apa buahnya ya Nah terus sekarang kita bongkar dan mau kita tanamin lagi ohis masak bolak-balik kok bro bro kawas lombok ibu ini yang sebelah ini tadi udah dibongkar semua bentar lagi siap untuk ditanamin handrik kacang didi Ais umben kakin sampai denger denger dan rupanya jadi kayak kacang kabeh tapi enak anu nefes apa jenis lembayungnya di pakan sapi Oh tadi daunnya yang muda-muda di peti tetangga aku teman-teman dia suka lembayungnya lece uwa kelepas lembayungnya sing nom nom Oh di asem paling di masa uyah asem tuh kakakku sana hari ini aku bagian video soalnya aku mau keluar guys ngamuk kebo ngamuk guys hari teralangan depan Hai engkau aku tak tahu ini berambang bisa di bawah wisk simbol telepon sama nih 0% aku ngomongar bapakmu binggu cerai enak nah iya misalnya telomboe maniman siap ya piok gudungin nom nom iya nah ini temen-temen sekarang saya mau menanam bayam ya bayam sama sayur nah ini bibitnya aku beli di Jember AC hardware ya ini harganya 11.000 temen-temen nah ini segini itu lumayan banyak kalau ditanam semua nanti saya cuma tanam separuh aja temen-temen oke ya setelah itu temen-temen kita lihat ya gimana caranya menanam bayam dan sayur yang benar cus jadi ini benih sayurnya kayak gini temen-temen ya kayak begini oke sekarang kita tanam di kira-kira aja temen-temen ya ini benihnya bayam temen-temen kayak gini ya nah ini di kira-kira aja temen-temen ya ini kalau nanam jangan lupa berdoa dulu iya bes pakai tanah kalau disiram itu biar tidak mencelat mencelat ngerti nggak mencelat itu jempalik-jempalik temen-temen dari mencoba mencet-mencet mencelat mencelat nah kayak gini jadi dikasih tanah atasnya ini habis itu kita tutup pakai daun pisang kurang Pak kita tutup pakai daun pisang sekarang kita tutup pakai daun pisang biar tunasnya tetep tumbuh setelah tumbuh kita angkat daun pisangnya temen-temen ya oke temen-temen jadi sekarang kita lanjut mau menanam timun nah banyak sekali yang tanya apa sih Kak bibitnya aku pakai ini ya temen-temen benih timun unggul windu rajaset temen-temen ya ini jadi ini jenisnya timun-timun wuku ya temen-temen ya yang baru ini ini aku baru beli yang ini nah ini juga timun wuku temen-temen nah jadi kayak gini ya benihnya oke oke jadi cara menanamnya timun tuh gimana ya Kak banyak sekali yang tanya nah gini temen-temen ya jadi itu dimasukin lubang kayak gitu kita kasih tiga atau dua ya karena kan apa nanti takutnya tuh kalau cuma satu atau dua itu mati kalau mati kan enggak itu temen-temen enggak jadi tumbuh begini temen-temen tuh kasih dua atau tiga jadi kalau senanya pun mati itu bisa ada yang tumbuh gitu nah sekarang dulu biasanya aku nanam tuh ya sini satu sana satu sekarang cuma aku kasih tengah nanti kalau udah apa tumbuh jadi langsung dikaitkan kesini yang satu kesana gitu jadi sekarang ini model baru jadi cuma di tengahnya aja aku tanam sebelum ditanam jangan lupa tanahnya itu di kasih air ya temen-temen ya ini tanahnya juga dicampur dengan pupuk kandang nah kayak gitu temen-temen nah ditutup ya jadi biar enggak dimakan binatan gitu jadi harus ditutup memang ya jadi ini sekarang aku mau nanam kacang sama kakakku ya kita mau nanam kacang dan ini jenisnya itu kacang beda temen-temen ini kacang Thailand jadi sebelum ditanam itu harus direndam temen-temen ya dikum direndam dulu satu malam tuh nah gini dan sekarang kita masukkan ke tanah itu dua-dua temen-temen ya jadi satu lubang itu dua-dua temen-temen jadi kalau satunya mati nah itu yang satu masih ada gitu maksudnya ya kalau cuma satu nanti satunya mati mati kabah jadi jadi dua kayak gini nah kayaknya tukang ngamuk temen-temen nah kayak gini ini jenis kacangnya beda kalau dulu itu kan kacang biasa ya kalau ini kacang Thailand temen-temen nah kalau jaraknya itu ya jangan mepet-mepet ya temen-temen sekitar dua kilan ya jadi nanti biar apa buahnya itu lebih banyak lagi hari ini kebun ku tuh rame banget ya aku kasih lihat ya temen-temen ada siapa saja halo ini kakakku ini kakakku yang nomor tiga penanam unggul ini penanam unggul petani unggul nah kan si kebun si raja resek kakak kakak ini tandang gaya ngerokok kakak ya pak wih indugal dia kakak kak pak api pak halo halo temen-temen ya si kebun ku mat si kebun ku mat nah itu disana temen-temen jadi kita hari ini tuh kerja bakti lagi ya pak ya ya beginilah guys jadi petani ya guys ya petani tuh harus bangun pagi petani guys oke sekarang kita tutup ini kan dua dua nah ini bisa kita jadikan satu dua tiga tiga kan habis itu kita potong nah kita potong kayak gini ini ya fungsinya kita potong gini biar cepet tingis temen-temen tingis tuh biar cepet keluar tunasnya ya jadi kalo gak dipotong itu nanti tunasnya keluarnya lama jadi harus dipotong kayak gini jadi tunasnya tuh cepet banget keluarnya paham paham jadi satu kilo ini itu bisa ditanam lumayan banyak temen-temen ya sekarang kita nanam bahang merah lagi ini temen-temen ya ini yang sebelah sini ini tuh lihat ini para petani-petani sukses di belakang layar ini dikira-kira sendiri ya temen-temen ya sekitar seginilah ya jaraknya ya jangan terlalu mepet dikira-kira sendiri gini nah dari depan nah segini ya temen-temen ya nah cepet banget nanamnya setelah satu minggu ya temen-temen bawang merahku ini nah ini jadi di lahan yang sama ini saya sudah tanam tiga kali temen-temen timun timun temen-temen tuh kayaknya dimakan apa belalang ya ini saya tidak banyak menanam timun temen-temen saya cuma menanam beberapa aja ya ini umurnya ini umurnya juga sudah satu minggu ya hmm umurnya satu minggu ini saya nanam apa itu namanya bayam sama sayur ini bayamnya agak terlalu banyak ini ini ya teman-teman